Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Al-Fakir Tetap di channel Logika Sederhana Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan membuatkan tutorial lengkap Untuk aplikasi VTube Dari Menjalankan misi Terus Meng-convert Views menjadi VP Terus verifikasi KTP Terus sampai ke Masuk exchange counter teman-teman ya Oke langsung saja Kita buka Aplikasi VTube Nah menu Kanan bawah sendiri nih teman-teman Kita klik Nah ini masukkan Nomor V teman-teman Seperti di aplikasi VTube sebelumnya Terus masukkan password Masukkan kode capca teman-teman Terus kita login Nah Sekarang Kita Yang pertama Apa itu Bagaimana cara menjalankan misi di Aplikasi VTube terbaru ini teman-teman Kita klik kanan Menu kanan bawah ini dulu Nah kita Masuk ke ini Ads program Nah ini Misi saya hari ini Masih 5 kali nonton iklan teman-teman Nah jadi ini Kita kembali lagi teman-teman Kita masuk ke pojok kiri bawah Menu home ini Nah disini kita lihat iklan teman-teman Kita cari Yang ada Kode Ads nya ini teman-teman Nah ini Kita klik Tunggu menitnya Sampai selesai detikannya Sama seperti Aplikasi yang lama Kita back Kita menu ke Apa itu Pojok kanan bawah Terus kita Add program Nah tadi 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 ini 5 per 10 Sekarang 6 per 10 Nah jadi Seperti Yang sebelumnya VTube sebelumnya Nanti kalau sudah 10 per 10 Kita claim Nah nanti kita Dikasih Apa itu Bayaran berupa Fuse teman-teman Nah bagaimana Cara Menukar Fuse ini Atau Merubah Fuse Menjadi VP Kita saksikan Berikut ini Untuk menu Karfuse Saya Kasih tahu Ini kan Punya saya kan 109 9 Teman-teman Nah Kita convert Fuse Dulu Di balik Kita masukkan 100 Fuse Masukkan Kata sandi kedua Teman-teman Transfer now And success Nah disini Fuse saya kan Tadi 109 Sekarang menjadi 99 Nah VP saya Sudah 28 Terus kita masuk ke Main function lagi Kita transfer To exchange counter Masuk menu ini Teman-teman Nah disini Kita gak usah Isi apa-apa Nah Nanti Pastikan VP Available VP point Ini Di atas 25 Teman-teman ya Kita transfer now Langsung Nah disini Akan muncul Keterangan seperti ini Teman-teman Klik aja Langsung Setuju Terus continue Teman-teman Nah Silahkan Unggah KTP Anda Kamera Kamera Teman-teman Terus Kita centang Kita tunggu Nah ini ada keterangan Upload Telah Selesai Ini isikan Alamat lengkapnya Teman-teman ya Terus kita klik Continue Teman-teman Ini upload Sukses Nah Kita kembali Kita refresh Nah ini Keterangan Tadi kan Yang centang hijau ini Tadi tulisannya Unverified Sekarang Menjadi pending Nah ini Kita tunggu sampai Verifikasi Oke teman-teman Jadi untuk masuk ke exchange counter Kita klik main function Terus pilih enter exchange counter Atas sendiri ini teman-teman Kita tunggu sebentar Nah ini saya sudah Masuk Nah sebelum ini Saya gagal-gagal terus teman-teman Nah karena Akun bank Saya katanya itu invalid Nah jadi Padahal Akun bank saya itu Masih sama Dengan Apa itu Akun bank Yang di VTube Sebelumnya Di versi yang Apa itu 2.0 itu teman-teman Nah jadi Untuk Memperbaiki akun bank Kita kembali Nah Kita masuk ke pengaturan ini teman-teman Nah jadi Di sini bank account Kita klik Dulu Punya saya ini Namanya Di VTube sebelumnya itu Bank Tabungan negara Nah Terus saya buat masuk Login Apa itu Masuk ke exchange counter Teman-teman Tidak bisa Katanya Akun bank Invalid Itu teman-teman Nah jadi Untuk tampilan yang baru Nama banknya itu Berubah Menjadi singkatan Tidak bank tabungan negara Tapi Bank BTN Nah untuk Merubah ini teman-teman Kita Harus masuk ke V plus Jadi kita merubahnya ke V plus Nah jadi Di V plus Juga Nanti kita bisa Merubah email Teman-teman Jadi kita langsung saja Masuk ke V plus Oke teman-teman Kita langsung saja Login Kita masukkan Nomor HP kita Masukkan password Nah nanti Ketika teman-teman Lupa password Bisa Klik Forgot password Ini teman-teman Terus kita Login teman-teman Nah disini Email verification Nanti teman-teman Akan ditanya Seperti ini Untuk merubah Akun bank teman-teman Klik Apa itu Garis 3 Pocok kanan atas ini Kita klik Terus kita Kita klik Akun teman-teman Nah sampai keluar Seperti ini teman-teman Nah Untuk merubah akun bank Itu kita Masuk ke My setting Nah di my setting Terus kita masuk ke Bank card Nah nanti Teman-teman bisa Merubahnya disini Nanti ketika disini Sudah berubah Nanti otomatis Di aplikasi VTube 3.0 Juga Sudah berubah Otomatis teman-teman ya Nah kita kembali Nah Jadi untuk merubah Akun bank Seperti itu teman-teman ya Semoga Berhasil teman-teman ya Oke teman-teman Cukup sekian Tutorial dari saya Semoga bermanfaat Jika berkenan Tekan Tombol subscribe Aktifkan Tanda lonceng Untuk berlangganan Pada channel Logika Sederhana Supaya Tidak dapat Notifikasi Terbaru Dari video-video Yang akan Saya upload Kedepannya Teman-teman ya Jika teman-teman Suka Tekan tombol like Tinggalkan komen Serta share ke Media Atau grup-grup VTube Teman-teman sekalian Akhirul kalam Dari saya Al-Fakir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anywhere you go Anywhere you go Give it all Anywhere you said Anywhere you said Anywhere sub indo by broth3rmax